Laut melanjutkan serbuan vaksinasi di berbagai daerah, mulai dari daerah pesisir ibu kota hingga ke wilayah perbatasan. Serbuan vaksinasi masyarakat terus digalakan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan serbuan vaksinasi kali ini, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan yang dilaksanakan di Rusunawa, tempat penampungan para pekerja migran Indonesia di Nunukan. Vaksinasi hari ini menyasar pekerja migran dan masyarakat maritim sekitar. Dan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Edi Krishnamurti mengatakan vaksinasi ini juga akan membantu para pekerja migran yang akan mudik, karena vaksinasi menjadi salah satu syarat dokumen perjalanan. Vaksin ini berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas II Tarakan yang berjumlah 100 dosis vaksin Sinovac. Selain serbuan vaksin, di Kabupaten Nunukan juga menjalankan PPKM level 4 karena masih tingginya angka positif COVID-19. Dari Jakarta, Pusat Hydro Oceanography TNI AL, Pusyidrosal kembali menggelar serbuan masal vaksinasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pusyidrosal menerjunkan 15 personel tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Pusyidrosal di halaman gereja Santa Lukas, Jalan Ancol Selatan. Mereka akan memberikan vaksinasi kepada masyarakat usia 12 hingga 59 tahun. Adapun target yang direncanakan diberikan vaksin sebanyak 500 orang dengan menggunakan vaksin Sinovac. Komandan Pusyidrosal Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan mengatakan vaksinasi ini untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penularan COVID-19. Selain serbuan vaksinasi, TNI Angkatan Laut lainnya juga mendukung upaya sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih.